Tenaga kesehatan yang paling standar ada di Puskesmas apa saja? Ini peraturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Kita bertemu di video saya yang ke-26 yang akan membahas persyarapan ketenagaan di Puskesmas. Jadi kita kembali lagi tentang persyaratan Puskesmas. Persyaratan ketenagaan di Puskesmas meliputi 1. Dokter dan atau dokter layanan primer. 2. Dokter gigi. 3. Tenaga kesehatan lainnya yang paling sedikit terdiri dari perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisiunis, tenaga apotiker dan atau tenaga teknisi kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik. Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan lainnya, meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekamedis dan informasi kesehatan, dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Dokter dan dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemudian selain tenaga kesehatan, ada juga tenaga non-kesehatan. Nah, tenaga non-kesehatan ini harus mendukung kegiatan ketata usahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan masing-masing jenis tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga non-kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Perhitungan kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan masing-masing jenis tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga non-kesehatan, dilakukan melalui analisis beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, luas, dan karakteristik wilayah kerja. Kemudian ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Setiap dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Poin ini sangat revolvan dengan situasi pandemi COVID pada saat ini. Sobat sehat, dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain harus memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial. Kredensial ditujukan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten agar butuh pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di puskesmas lebih terjamin dan terlindungi. Kredensial ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Dalam penyelenggaraan kredensial, puskesmas harus menyampaikan usulan dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang akan dikredensial kepada Kepala Dinas Kesehatan di Daerah Kabupaten Kota secara berkala paling sedikit 5 tahun sekali. Dalam penyelenggaraan kredensial, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota membentuk tim kredensial. Tim kredensial terdiri atas unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan organisasi profesi. Tim kredensial bertugas menyusun instrumen penilaian, melakukan penilaian, dan merekomendasikan kewenangan klinis. Hasil kredensial dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sebagai rekomendasi pemberian kewenangan klinis bagi tenaga kesehatan. Berdasarkan rekomendasi dari tim kredensial, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menetapkan kewenangan dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota harus memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang tidak mendapatkan kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil kredensial tadi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kredensial ditetapkan oleh Dirjen pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Sobat Sehat, Puskesmas ternyata mempunyai standar ketenagaan yang berbeda untuk tiap kategori Puskesmas yang berbeda pula. Seperti apa sih kategori Puskesmas? Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, Puskesmas dikartokurikan menjadi Puskesmas kawasan perkotaan di mana Puskesmasnya adalah non-rawat inap. Sedangkan yang berikutnya Puskesmas kawasan pedesaan di sini bisa didirikan Puskesmas non-rawat inap dan atau Puskesmas rawat inap. Puskesmas kawasan terpencil, Puskesmas non-rawat inap atau Puskesmas rawat inap. Dan Puskesmas kawasan sangat terpencil itu Puskesmas non-rawat inap dan Puskesmas rawat inap. Kategori Puskesmas harus ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota dengan kriteria tertentu. Nah, standar ketenagaan Puskesmas tersebut yang meliputi jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan kategori. Secara lengkap, Sobat Sehat bisa melihat pada tabel di halaman 126-127 Permen Kesrimbrik Indonesia no. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Standar ketenagaan sebagaimana tersebut di dalam tabel-tabel tersebut merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Belum termasuk tenaga yang di Puskesmas pembatu dan tempat praktek bidang desa. Dan yang terakhir, jumlah dan jenis kebutuhan ideal tenaga di Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja. Sobat Sehat, gitu dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.